Sampai jumpa di video selanjutnya Ada di penasaran gak sih sama apa itu Soma? Nah Soma itu singkatan dari School of Missionary Animator Di Soma kita sebagai anak dan emajah harus aktif dalam penggerak pelayanan di gereja Nah penggerak pelayanan apa aja sih Kak? Ada banyak, contohnya pihak online, peer, wish dinner, ONK dan masih banyak Wah pen, ya banyak banget nih Kak, pasti seru dong ya Iya dong, nah adik-adik masih semangat gak ikut sekolah minggu Pastinya masih semangat dong, kalau masih semangat kasih jempolnya dulu Nah habis ini sekolah minggunya mulai nih, sampai jumpa lagi Bye 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 Kami anak-anak misioner Kami sobat-sobat Tuhan Yesus Berdoa, berderma, itulah hidupku Berkurban, kesaksian sopasti Ayolah kawan, kita bersama Marilah membangun dunia baru Kami anak-anak misioner Kami sobat-sobat Tuhan Yesus Berdoa, berderma, itulah hidupku Berkurban, kesaksian sopasti Ayolah kawan, kita bersama Marilah membangun dunia baru Kami anak-anak misioner Anak-anak misioner, kami sobat-sobat Tuhan Yesus. Berdoa, berderma, itulah hidupku, berkorban kesaksian sopasti. Ayolah kawan, kita bersama, marilah membangun dunia baru. Marilah membangun dunia baru. Terima kasih telah memberikan kami kesehatan, sehingga pada pagi hari ini kami dapat mengikuti kegiatan sekolah minggu. Walaupun secara online atau video, kiranya kau melancarkan kegiatan kami dari awal hingga akhir, sehingga semuanya berjalan lancar di tempat bagi kami, berjalan, secara tersmani maupun robeni. Terima kasih ya Bapak, mendatanglah dan berkatilah kami selalu. Doa yang murah sepenuhnya ini kami panjarkan dalam nama doa kami, Yesus Kristus. Amin. Kemuliaan kepada Bapak dan Putra Darah Kudus, berkata-kata maaf, sekarang selalu dan sebagainya saya akan maaf. Amin. Bapak, Putra Darah Kudus. Halo, selamat pagi adik-adik. Gimana kabarnya hari ini? Tentunya selalu sehat dan semangat mengikuti sekolah minggu ya adik-adik. Nah, kali ini jumpa lagi dengan Bu Anna. Setelah sekian lama Bu Anna tidak menyapa adik-adik ya lewat sekolah minggu online kita kali ini. Nah, kali ini Bu Anna akan mengajak adik-adik untuk merenungkan Injil Yohanes. Nah, adik-adik siapkan dulu ya kitab suci-nya. Nah, kita buka Yohanes bab 3 ayat 1 sampai 21 tentang percakapan Yesus dengan Nikodemus. Nah, adik-adik tahu nggak siapa Nikodemus itu? Nikodemus itu adalah seorang farisi, pemimpin agama Yahudi, dan dia juga berprofesi sebagai guru agama. Dari pakaiannya ini, kelihatan ya adik-adik bahwa dia adalah seorang bangsawan. Nah, dalam percakapannya dengan Yesus, banyak sekali perkataan Yesus yang tidak dimengerti oleh Nikodemus. Untuk lebih jelasnya, kita lihat video dari kakak-kakak kita ya, supaya adik-adik lebih jelas. Sekarangnya main game sambil makan. Masuk. Ini, 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 kripek, kripek. Nggak, ayo lagi pantang. Yaudah nih, noti aja nih noti. Oh, nggak lagi pantang. Kita main game aja yuk. Nah, kamu nggak pantang. Loh, emang pantang kok, bang? Pantang itu meninggalkan, eh, disukai. Loh, ayo, main game, makan, minum. Loh, terus kapan pantang? Kapan itu setelah Rabu, setiap hari Jumat setelah Rabu-Abu sampai hari Raya Pasca? Siapa saja yang disuruh pantang? Semua umat Katolik yang sudah berumur 14 tahun ke atas. Oh, gitu. Aku baru tahu. Jadi, dalam masa Prapaskal ini, kita harus melaksanakan 2D dan 2K. Yaitu, doa, derma, kesaksian, kurban. Oh, gitu. Berarti pada masa Prapaskal, kita udah boleh banyak jejak dan main game, deh. Nah, adik-adik, tadi sudah melihat tayangan video singkat dari kakak-kakak kita, ya. Ada yang tahu nggak video tadi bercerita tentang apa? Apa? Ya, video tadi bercerita tentang seseorang yang mau berubah menjadi lebih baik. Seperti yang dikatakan Tuhan Yesus kepada Nicodemus, bahwa kita harus hidup baru. Hidup baru itu dalam arti bahwa kita meninggalkan sifat-sifat buruk kita dan menjadi lebih baik. Agar kita layak menjadi murid-murid Tuhan dan bersatu bersama Yesus masuk dalam kerajaan Allah. Bagaimana caranya, adik-adik? Untuk hidup baru, tadi, dalam video tadi sudah diungkapkan oleh kakak-kakak, ya. Bahwa sebagai anak dan remaja katolik, kita harus 2, 2 apa? 2D dan 2K. Kita berdoa. Selalu mendoakan untuk orang tua kita, bangsa kita, juga kita berderma. Apalagi saat masa prapaskah ini, ya, adik-adik. Kita diajar untuk lebih berbela rasa, yaitu berkorban. Kita merasakan penderitaan sesama kita yang mungkin mereka hanya sehari bisa makan satu kali. Atau ada teman-teman kita yang tidak dapat bersekolah karena tidak ada biaya. Nah, dengan berderma dan berkorban kita juga ikut merasakan apa yang mereka rasakan. Kemudian, kesaksian. Dengan kesaksian, kita diajak menjadi pewarta-pewarta cili yang mewartakan kabar sukacita dimanapun kita berada. Sampai jumpa, adik-adik. Berkah dalam. Nah, adik-adik, gimana sekolah menunya tadi? Seru nggak? Pastinya seru dong. Kita diajak menari, bernyanyi, berdoa, dan membaca kitab suci. Jadi, jangan lupa ya, milu 4, ikut kolam milu lagi. Dan jangan lupa patuhi protokol 3M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Adik-adik semua, tetap semangat ya, menjadi anak dan remaja katolik yang cerdas, tangguh, misioner, dan siap diutus. Salam misioner, sampai jumpa. Teman-teman, kita akhiri pihak hari ini dengan berdoa. Demi nama Bapak dan Putra dan Rokudus, amin. Tuhan Yesus yang baik hati, puji, dan syukur kami hadurkan kehadiratmu. Terima kasih atas berkat dan perlindunganmu. Dari awal, pertengahan, hingga akhir acara sekolah minggu ini. Semoga apa yang kami pelajari hari ini menjadi pelajaran dan tambahan pengetahuan kami tentangmu dan bisa menjadi berkat untuk kami semua. Berilah kesehatan juga untuk kami semua, ibu guru rupiah, papa mama, saudara kami. Berilah kesembuhan kepada orang yang sedang sakit. Kiranya pandemi ini cepat berlalu sehingga kami bisa sekolah minggu lagi. Doa yang jauh dari sempurna ini kami panjakan kepada Tuhan pengantara kami, amin. Di nama Bapak dan Putra dan Rokudus, amin. Terima kasih. Bapak dan Rokudus, amin. Terima kasih. Bapak dan Rokudus, amin. 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.